Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alut Cerita Film. Untuk kali ini, Mimin akan menanggung sebuah film anime Donghua yang berjudul Martial Master untuk part yang ke-38. Bagi kalian yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya ya, linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin langsung masuk ke dalam Alut Cerita Martial Master. Di episode terakhir kemarin, Nona Shiansu sedang bertarung melawan senior dari sekta Liu Xian, yaitu Nona Hefeu. Seketika Nona Hefeu mengeluarkan teknik kapak imortal seribu tangannya dan langsung menyerangnya. Nona Shiansu pun tidak tinggal diam. Ia pun langsung mengkonter serangannya dengan serangan salju langit terbang dan mematahkannya. Teknik langit terbang pun dikeluarkan untuk mengalahkan Nona Shiansu. Namun, Nona Shiansu masih bisa menahannya. Ia pun terkejut karena Nona Shiansu masih bisa menangkis serangan kuatnya. Seketika Nona Shiansu langsung membalas dengan teknik badai angin salju dan langsung mengenainya, Nona Shiansu pun menang dalam pertarungan arenanya. Di sisi lain, praktisi dari sekta Liu Xian dengan mudahnya mengalahkan salah satu praktisi dari dinasti Y. Qin Chen pun bertanya-tanya, dari mana orang dari vaksi Liu Xian berasal? Bahkan mereka satu tingkat lebih tinggi daripada jenis dinasti Y. Lalu, kiriran Tuan Muda Leng Wu Sheng melawan praktisi dari vaksi Gu Xian yaitu Tuan Lao Wu. Ia mengatakan kalau praktisi dari vaksi Gu Xian bukanlah lawannya dan meminta untuk menyerah saja. Seketika praktisi dari vaksi Gu Xian mengatakan kalau mulut Leng Wu Sheng sangat pedas seperti sambal geprek. Ia juga mengatakan kalau ia tidak tahu apa Leng Wu Sheng memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dan ia pun langsung menyerang ke arah Tuan Muda Leng Wu Sheng dengan kekuatannya. Namun, Tuan Muda Leng Wu Sheng masih bisa menakisnya. Dan ia pun langsung mengkonternya. Praktisi dari vaksi Gu Xian juga masih bisa menghalonya. Tuan Muda Leng Su berkata bahwa ia menghancurkan teknik kipas alam semestanya. Lalu, Tuan Muda Leng Su mengeluarkan teknik kembusan kipas bulunya yaitu ayunan kipas pemusnah. Praktisi dari vaksi Gu Xian pun mulai kewalahan. Dan ia pun langsung mengonternya dengan kekuatannya. Ia berkata inikah kekuatan seorang jenius dan ia benar-benar kecewa dengannya. King Cheng tahu kalau praktisi bertopeng itu sepertinya agak mirip dengan latihan pembakaran darah yang dilakukan Yan Mu Ji di saat itu. Seketika, praktisi dari vaksi Gu Xian itu pun mengeluarkan cakar darah iblis surgawi. Tuan Muda Leng Wu Sheng tahu kalau praktisi dari vaksi Gu Xian tersebut menggunakan teknik latihan iblis. Dan ia harus segera menyengkirkannya. Ia pun langsung menggunakan teknik tujuh bintang besar kematian dan langsung membuat praktisi bertopeng itu terpental dan terluka. Tuan Muda Leng Wu Sheng berkata kepadanya kalau ia hanya mempunyai kekuatan seperti itu dan jangan sambong dihadapannya. Praktisi bertopeng itu pun kalah dan keluar dari arena pertarungan. Tuan Muda Leng Wu Sheng juga berkata kalau Tuan Muda Leng Wu Sheng membutuhkan waktu yang lama hanya untuk berurusan dengan sampah kerajaan dan mencoreng reputasi tiga jenius dinasti Wei-nya. Dan dari dalam arena giliran Wan Ximing melawan praktisi dari dinasti Wei. Seketika Wan Ximing menggunakan teknik pedang penentang langitnya dan pedang menghancur langitnya. Praktisi dari dinasti Wei itu pun meng-counter dengan teknik tungku, suci, sungai, dan gunung. Lalu Wan Ximing langsung menggunakan teknik niat pedang tertingginya. Praktisi dinasti Wei itu pun tidak bisa menahan serangannya. Ia pun kalah dalam pertarungan arenanya. Qin Chen pun tahu kalau kekuatan Wan Ximing meningkat dengan pesat. Karena niat pedangnya tidak hanya menembus tahap awal. Juga membentuk gaya pedang uniknya sendiri. Dan seberapa jauh ia bisa maju masih tergantung pada dirinya. Dan giliran praktisi bertopeng lainnya dari vaksi Gu Xian yaitu Tuan Zhao Zhi. Melawan praktisi dari dinasti Wei yaitu Wang Dong. Praktisi bertopeng itu berkata kepada praktisi dinasti Wei untuk menyerah saja. Dan ia akan mengampuninya. Orang-orang dari dinasti Wei pun bertanya-tanya siapa orang tersebut. Bukankah ia terlalu gila berani mengatakan seperti itu? Tetua mereka juga mengatakan kalau ia sangat lancang dan terlalu sombong. Qin Chen pun tahu kalau yang akan bertarung orang terkuat dari vaksi Gu Xian. Para tetua dari vaksi Gu Xian juga mengatakan kalau temperamen Zhao Zhi memang seperti itu. Sebelumnya Leng Wu Xian mengalahkan temannya yaitu Lao Wu dan membuat marah Zhao Zhi. Dan dari arena pertarungan praktisi dari dinasti Wei Wang Dong. Ia pun berkata kalau ia akan memenuhi perkataannya. Ia pun langsung mengeluarkan serangan harimau naganya. Namun Zhao Zhi dengan mudahnya menangkisnya. Orang-orang dari dinasti Wei pun sangat terkejut karena Zhao Zhi dengan mudahnya mengembaskan tinju naga surgawinya. Lalu Wang Dong mengeluarkan teknik serangan harimau naganya. Zhao Zhi pun masih dengan mudah menangkisnya. Yang membuat praktisi dari dinasti Wei itu sangat marah dan langsung menyerang dengan teknik serangan naga terbangnya. Dan langsung mengenai Zhao Zhi. Namun Zhao Zhi menertawakannya karena serangannya hanya membuatnya geli-geli saja. Ia pun mengatakan untuk enyah dari hadapannya karena serangannya begitu lemah. Di saat praktisi dari dinasti Wei itu akan menyerah. Tuan Zhao Zhi langsung menyerangnya dengan satu gerakan. Dan membuatnya terpental dan terluka. Ia pun kalah dalam pertarungannya. Tuan Zhao Zhi pun berkata kepada Tuan Muda Leng Wusheng. Kalau hanya dengan kekuatan seperti itu juga berani menyumbungkan diri. Mereka pun semua tercengang. Dan salah satu dari mereka berkata. Sejak kapan faksi Gushan memiliki jenius yang begitu menakutkan. Bahkan pukulan penuh Wang Dong sama sekali tidak bisa menembus pertahanan Zhao Zhi. Dan mereka mengira kalau Zhao Zhi telah mencapai tingkat martial ancestor. Raja Ling Wu juga heran kepadanya. Dan kemungkinan kekuatan Zhao Zhi lebih tinggi dari kekuatan dirinya. Dan ia masih tidak percaya. Karena ketua Gushan yaitu Nian Suo dan lainnya sudah dihancurkan oleh dinasti Qinya. Jika orang-orang bertopeng itu benar-benar dari faksi Gushan takutnya akan merepotkan. Qin Chen juga tahu kalau orang-orang bertopeng itu pasti bukan dari faksi Gushan. Dan siapa dibalik semua kekuatannya. Karena serangan dan kekuatan mentalnya keduanya sangat menakutkan. Bahkan berpura-pura menjadi faksi Gushan. Dan dari dalam arena pertarungan. Para peserta telah bertarung dan saling berlomba-lomba untuk menang dan lanjut ke babak selanjutnya. Para praktisi dari faksi Gushan pun dengan mudah memenangkan pertandingannya. Putri Gushan juga lanjut ke babak selanjutnya. Orang-orang dari dinasti W pun terkejut. Karena 8 orang dari 5 kerajaan mencapai 24 teratas dalam pertarungan arena tersebut. Tuan mudah diiksin pun merasa kecewa dengan praktisi dari dinasti W-nya yang kalah dalam pertarungan arenanya. Dan ujian berikutnya merebutkan pertarungan 24 teratas menjadi 12 teratas. Karena Gepakuta Kuno pun berkata kalau babak ketiga akan segera dimulai. Mereka pun dipilih secara acak melawan masing-masing praktisi dan akan bertarung di arena. Lalu di saat Wan Xinmin akan melawan praktisi dari dinasti W-nya. Qin Chen membisikkan dengan kekuatan batinya. Kalau lawannya dari dinasti W-nya itu tidak lemah. Dan Qin Chen mengatakan kepadanya untuk selalu memfaatkan niat pedangnya. Dan kemungkinan akan berhasil. Wan Xinmin pun berterima kasih atas petunjuk Qin Chen. Di sisi lain Tuan Muda Hu Tiandu melawan praktisi dari dinasti W-nya sendiri yaitu Lin Kong. Ia berkata untuk menyerah dan berhenti membuang-buang waktunya. Namun Lin Kong masih tetap ingin melawannya. Ia berkata kepada Hu Tiandu mungkin orang lain takut kepadanya. Tapi ia tidak takut. Ia pun langsung mularkan teknik tirani dunianya. Dan langsung menyerang ke arah Tuan Hu Tiandu. Akan tetapi Hu Tiandu dengan mudahnya menangkis serangannya. Lalu Lin Kong menggunakan teknik yang ia miliki dan langsung menyerangnya. Namun semua serangannya masih bisa dihalau oleh Tuan Muda Hu Tiandu. Dan Tuan Muda Hu Tiandu langsung menyerangnya dengan teknik jari peri terbangnya. Dan langsung melukai Lin Kong. Namun Lin Kong ingin masih bertarung dengannya. Dengan menggunakan teknik andalanya yaitu sapuan delapan arah. Dan apa yang akan terjadi? Mimin akan bahas di part selanjutnya ya. Terima kasih. Dan ini ada sedikit cuplikan untuk minggu depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!